Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana keterlibatan badan intelijen negara dalam mendukung obat COVID-19 yang dikerjakan oleh Universitas Erlangga, Surabaya, hingga target produksi obat pada September 2020 mendatang jika lolos dan mendapat izin dari badan POM. Kami akan membahasnya bersama Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Komjen Polisi Bambang Sunar Wibowo dan juga anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini yang sudah hadir di studio. Selamat sore Bapak-Bapak dan juga ada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Erlangga Dr. Purwati yang bergabung dari Surabaya melalui sambungan Skype. Selamat sore Ibu Purwati. Selamat sore Mas Ahyu. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Pak Yahya. Selamat sore Ibu Purwati. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Jadi inisiasinya seperti apa Pak Bambang? Karena ini kan publik terus terang selama ini selalu disibukkan dengan vaksin-vaksin-vaksin. Ternyata ini ada obat yang sudah lolos uji klinis tahap 3, betul demikian Pak Bambang? Jadi mungkin saya akan menyampaikan sedikit bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mengejutkan dunia ini, termasuk Indonesia, sementara kita ketahui belum ada upaya untuk maksudnya belum ada vaksin maupun obat untuk penyembuhan daripada para pasien ini. Oleh karena itu kami sesuai arahan daripada Kepala Badan Intelijen Negara, Bapak Jenderal Polisi Purnawe dan Bapak Budi Gunawan, kami diarahkan bagaimana kita harus mencari atau mempercepat menemukan vaksin dan obat ini. Selain daripada tindakan, daripada testingnya, tracingnya, termasuk treatmentnya, yang paling penting bagaimana kita melakukan upaya pencegahan dan bagaimana kita melakukan pengobatan terhadap pasien. Sehingga kita bisa melakukan percepatan penyembuhan dan menurunkan angka kematian dalam hal ini. Baik. Sejak kapan itu berlangsung Pak Bambang? Jadi proses ini mungkin dari kami, kami sudah melakukan deteksi dari mulai Desember, kemudian pada Januari kita sudah melakukan deteksi. Jadi sejak ramai di Wuhan ya? Mulai sejak ramai di Wuhan, kemudian kami bekerjasama dengan UNER ini. Sebenarnya kerjasama kami tidak hanya dengan UNER, dari beberapa lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia, seperti Eikman, UNER, kemudian lembaga riset yang lain, termasuk UGM kami bekerjasama dalam hal ini. Khusus untuk obat, kami bekerjasama dengan UNER. Ini terjadi pada bulan Maret tahun ini. Jadi proses daripada uji klinis tahap 3 saat ini, melalui proses-proses yang cukup panjang dilalui oleh tim peneliti dari pihak UNER. Tahap 3 yang kita lalui baru selesai di minggu yang lalu, dan ini kita harapkan ini bisa tuntas dan bisa lulus di uji klinis ini oleh penilaian dari Badan POM. Dan dirapkan ini bisa nanti ke depan bisa secepatnya mendapat izin edar daripada Badan POM. Jadi mulai bulan Maret ketika benar-benar di awal pandemi itu langsung start begitu Pak ya? Kita langsung start. Uji klinis tahap pertamanya kapan Pak Bambang? Uji klinis tahap pertama ini dilakukan di bulan tahap pertama, yang tahap pertama di bulan akhir Mei. Akhir Mei, kemudian yang kedua? Di bulan Juni, kemudian ini masuk kepada tahap 3 di bulan Juli. Akhir Juli kemarin dan baru selesai di Agustus pekan lalu ya? Jadi uji klinisnya tanggal 3, yang ujin keluar dari Badan POM. Oke, baik. Saya ingin ke dokter Purwati yang juga langsung memimpin langsung penelitian untuk mencari obat COVID-19 di Universitas Air Langga. Dokter Purwati bisa dijelaskan mungkin secara detail, seperti apa obat ini yang sedang ditunggu-tunggu jutaan atau bahkan kalau bicara konteksnya dunia global, miliaran warga dunia? Maksudnya seperti apa, bagaimana ya? Ya, detailnya obat ini seperti apa? Jadi obat yang kami riset di sini, kita mulai dari praklinis, kita lanjutkan di uji klinis, itu merupakan kombinasi obat. Di mana kombinasi obat ini akhirnya kemarin dari review dari Badan POM dan juga POM Nasional Obat, menjadi suatu kombinasi obat baru. Jadi obat ini kombinasi dari beberapa obat yang di situ mempunyai kerja terhadap virus, mulai dari hambatan virus masuk ke cell target, kemudian disinergikan dengan hambatan pada virus itu bergiak, seperti itu. Dokter Purwati, kenapa pilihannya adalah kombinasi dari obat-obatan yang sudah eksis dan bahkan beberapanya banyak digunakan oleh sejumlah negara dalam menangani pasien COVID-19? Ya, terima kasih. Memang sampai saat ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, itu belum ada standar pengobatan untuk COVID ini. Semuanya saling challenge. Jadi saling mencoba ini, mencoba itu, seperti itu. Kami mencoba obat-obat, meneliti obat-obat yang sudah ada, yaitu karena ini adalah satu situasi pandemi ya. Pandemi itu kita memerlukan kecepatan, ketangkasan, tetapi juga masih di situ mengutamakan keamanan pasien dan juga efisiensi, efikasi dan mutu daripada obat. Sehingga dari sini diperlukan cintasan-cintasan tersebut, sehingga kami meneliti obat-obat yang sudah ada tersebut. Kita perluas untuk diteliti indikasinya sebagai efek antivirus terhadap COVID-19 ini. Begitu. Ya, dokter Purwati boleh mungkin dijelaskan... Karena kalau obat-obatnya akan lebih panjang. Ya, baik. Boleh dijelaskan juga secara sederhana. Nah, dari hasil uji klinis yang sudah berlangsung selama tiga kali, fase 1, fase 2, dan juga fase 3 di awal Agustus kemarin. Kemudian hasilnya secara umum bagaimana terhadap para relawan yang mengikuti uji klinis ini? Ya, terima kasih. Jadi, untuk klaim itu kita tidak mengklaim berdasarkan opini ya, Mas Wahyu. Tetapi kita di sini menyampaikan bayi data. Jadi, data yang kita peroleh dari hasil uji klinis fase 3 yang kita lakukan di mulai bulan Juli, tepatnya tanggal 7 sampai dengan 4 Agustus tersebut. Maka, di situ dari data-data yang kita analisis secara global, ini saya menyampaikan secara global karena untuk data-data yang rinci itu kami tuangkan di dalam laporan uji klinis untuk nanti lampiran untuk TNI-AD dan GIN untuk mengurus GIN-ADR-nya ke badan POM. Dari laporan untuk yang global itu di sini kita lihat efekasi daripada obat, yaitu setuai protokol dari badan POM, efekasi primer, dan efekasi sekender. Efekasi primer meliputi perbaikan daripada kecala klinis, efekasi sekender meliputi perbaikan dari berbagai macam laboratorium, seperti di sini secara lengkap, meliputi leukosid, limposid, trombosid, kemudian fungsi ginjal, fungsi liver, kemudian tanda-tanda keradangan seperti CRP, tanda-tanda koagulasi, koagulopati seperti didimer, kemudian juga yang selama ini dikenal di dalam mekanisme patofisiologi COVID adalah sitokin, terkenal badai sitokin. Nah di sini sitokinnya juga kita ukur, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu PCR, untuk PCR negatif di hari ketiga sama hari ketujuh. Di sini di hari ketiga PCR sudah negatif, minimal 90% ke atas, begitu. Hari ketiga sudah negatif begitu ya dari PCR-nya ya. Kemudian sekarang uji klinis sudah selesai, tinggal menunggu dari permit dari badan POM. Apa kata dari badan POM dan kapan izin itu bisa keluar untuk nantinya obat ini bisa diproduksi secara massal? Nanti akan saya tanyakan lagi Dr. Purwati dan Bapak-Bapak, kita jeda terlebih dahulu. Se saat lagi kita akan lanjutkan Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan terkait obat COVID-19 yang sudah berhasil lolos uji klinis fase 3 di Universitas Erlangga, bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara. Sudah hadir juga anggota DPR dari Komisi 9 di bidang kesehatan, Yahya Zaini Pak. Yahya ada statement sendiri, komentar tersendiri terkait apa yang ditemukan oleh BIN dan juga Universitas Erlangga. Ya, sebagai anggota DPR, pertama kami menyemput dengan baik dan memberikan apresiasi. Sekaligus bangga karena untuk pertama kalinya di dunia Indonesia menemukan obat COVID-19. Dan ini dilakukan oleh UNER bekerja sama dengan BIN dan TNI Angkatan Darat. Sejak awal kami juga memantau perkembangan ini, karena itu waktu teman-teman UNER minta tolong supaya dikawal waktu pengajuan izin uji klinis yang ketiga, saya menyampaikan langsung kepada Dibuti Obat BPPOM agar supaya prosesnya dipercepat, sehingga izin uji klinis yang ketiga itu kurang lebih 2 minggu sudah keluar. Jadi Badan POM memang juga sudah ikut hadir dan memantau uji klinis kemarin ya? Setelah ada uji klinis, izinnya sudah diberikan, BPPOM tentu mengawasi pelaksanaan uji klinis itu. Dari 600 sekian yang diperlukan sebagai syarat, ternyata uji klinis ini sudah mencapai 700 lebih. Begitu Pak Bambang ya, artinya sudah melebihi persyaratan yang ditemukan oleh BPPOM. Nah sekarang tugas kami sebagai anggota DPR memastikan agar supaya nanti izin edar yang diajukan oleh lembaga dan industri yang mengajukan ke BPPOM ini dipastikan supaya tidak terlalu lama. BPPOM mempunyai otoritas fast track jalur cepat untuk kepentingan COVID sekitar 20 hari. Kalau semua persyaratan, prosedur dan kualifikasinya dipenuhi, 20 hari sudah bisa dikeluarkan izin edar dan izin produksinya. 20 hari itu dari kapan mulainya Pak? Sejak diajukan ke BPPOM. Di kapan? Tanggal? Sekarang kan belum. Oh sekarang belum, oke. Tidak langsung otomatis ketika kemarin uji klinis selesai langsung diajukan tidak ya? Sekarang yang boleh mengajukan, ini kan bukan UNER, tetapi lembaga dan industri. Nah kelihatannya nanti ini lembaga farmasi Angkatan Darat, bekerjasama dengan kimia farma yang akan mengajukan ke BPPOM. Nah ini kalau bisa segera diajukan, persyaratan-persyaratannya dipenuhi, kualifikasinya dipenuhi, maka kami akan mengawal. Agar supaya waktu 20 hari itu bisa dipenuhi dan segera keluar izinnya. Baik, jadi sudah ada pembicaraan, bahkan sudah ada kesepakatan dengan kimia farma dan juga farmasi Angkatan Darat? Kalau saya lihat perkembangannya, kelihatannya ke arahnya ke sana. Arahnya ke sana, oke baik. Saya ingin ke Bu Purwati, kembali Bu Purwati mungkin bisa dijelaskan ketika kemarin uji klinis tahap 1 hasilnya apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa Bu Purwati? Terima kasih. Jadi untuk uji yang kita lakukan adalah uji praklinis dan uji klinis. Untuk uji klinisnya ini, kemarin dari praklinis langsung lompat ke uji klinis yang fase 3. Dan benar yang dikatakan Pak Yahya, untuk uji klinis ini kita baru bisa berjalan setelah kita ada surat persetujuan pelaksanaan uji klinis dari Badan POM dengan kita mensubmit daripada proposal yang mau kita ajukan uji klinisnya berserta dengan protokol-protokol. Dan protokol itu kemudian direview oleh Badan POM dan juga oleh Komnas Obat Nasional. Begitu, Mas Baru. Bu Purwati, apakah ini juga sudah ada registrasi di Badan POM? Atau mungkin karena ini kan pandemi, artinya memang secara global dunia. Perlukah mungkin ada approval atau semacam, apa ya, saya kurang paham justru, mungkin dari Bu Purwati yang lebih paham, untuk melakukan clinical trial ini atau uji klinis ini? Jadi kalau kita melaksanakan suatu uji klinis, untuk nantinya ada mengarah ke arah perolehan izin eras dari Badan POM, maka di sini uji klinis tersebut baru bisa kita laksanakan setelah mendapat persetujuan pelaksanaan uji klinis dari Badan POM. Dengan mereview proposal dan protokol yang kita submit. Dan kemarin juga, Alhamdulillah, Badan POM juga telah menginfeksi dan juga memberi membimbing. Berupa bimbingan saat kami melakukan uji klinis di Bandung. Dan memberi masukan-masukan seperti itu. Jadi hanya perlu izin dari Badan POM saja ya, tidak perlu ada lembaga dunia karena ini pandemi gitu? Kalau kita izin perolehan nanti izin erasnya untuk nasional dan uji klinisnya kita juga nasional, maka approval ada otoritasnya di Badan POM. Tetapi di sini kita juga tembuskan ke Balibangkes Kementerian Kesehatan. Jadi setiap kita melakukan perubahan terkait dengan uji klinis, selain kita menginformasikan ke Badan POM, kita juga menginformasikan ke Balibangkes Kementerian Kesehatan dan juga ke komite etik yang memberi sertifikat laya etik dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Oh ada komite etiknya Ibu, jadi ada ethical clearance yang nanti pasti akan menyertai? Benar, ethical clearance kita dua kali, waktu uji praklinis yang kita untuk memperoleh sampel isolat virus dari Rumah Sakit Universitas Erlangga, maka di situ kita juga approval untuk sertifikat laya etik yang praklinis. Setelah itu untuk melakukan uji klinis, sebelum kita mensubmit proposal dan protokol ke Badan POM, maka kita juga mesti sudah dapat sertifikat laya etik untuk uji klinis ini dari Komite Etik Rumah Sakit Universitas Erlangga. Oke, baik. Sekarang jadi tinggal menunggu izin diajukan ke Badan POM, nanti ada fast track, kira-kira 20 hari sudah bisa keluar. Akan sampai mana mengawal BIN ini Pak Bambang? Sebagaimana tugas pokok kami sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara, kami dari sebagai lini pertama dalam sistem keamanan negara tentunya berbagai ancaman yang akan mengganggu Ipolesos Butangkam, itu kami harus ada di sana untuk berperan dalam hal ini. Tentunya terkait dengan langkah-langkah kita dalam upaya penyelamatan terhadap penanganan COVID ini supaya bisa berjalan dengan baik, tentunya dalam penanganan untuk penemuan obat ini, kami akan mengawal sampai ini betul-betul tuntas bisa diproduksi, kemudian bisa digunakan dengan baik, dan apabila ada hal-hal yang sifatnya mengganggu, tentunya kami bersama dengan stakeholder yang lain, kami akan bekerja sama untuk bagaimana ini berusaha agar bisa ditangani dengan semaksimal mungkin, sehingga terjadi peningkatan penyembuhan terhadap pasien, dan menurunkan angka kematian daripada kasus COVID-19 ini. Baik Pak Bambang, ada target nanti kalau mendapat approval atau izin dari Badan POM, September 2020 akan bisa mulai diproduksi, saya akan bahas dan tanyakan hal itu di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan terkait penemuan obat COVID-19 dari Universitas Erlangga, dan juga bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara. Saya ingin ke Pak Yahya Zaini lagi, Pak Yahya, jadi apa yang bisa dibantu oleh teman-teman di DPR, supaya ketika nanti Badan POM ini sudah menyetujui, ini bisa segera cepat diproduksi secara massal dan didistribusikan? Ya, saya kira ini ada dua model ini soal komersialisasinya kan, apakah akan diproduksi secara komersial murni, atau akan ada subsidi pemerintah. Kalau saya pribadi, lebih cenderung ada subsidi dari pemerintah, sehingga nanti produksinya bisa dilindungi oleh negara. Yang kedua, setelah ini obat diproduksi dan diedarkan, nanti yang menggunakan kan rumah sakit, atas resep dari dokter. Nah ini jangan sampai supaya nanti rumah sakitnya menolak gitu kan, itu juga akan kita awasi, karena itu melalui Kemenkes, nanti akan kita pastikan supaya penggunaan obat ini di rumah sakit bisa berjalan secara efektif gitu kan, untuk mengobati masyarakat yang terkena COVID-19. Supaya juga jangan ada perdebatan di atas tenaga medis gitu ya Pak. Karena angka kematian kita kan cukup tinggi, atas rata-rata dunia sekarang ini. Baik, saya ingin ke dokter Purwati kembali, jadi efek sampingnya selama uji klinis kemarin, apa yang ditemukan? Yang terberat misalnya? Yang kita temukan kemarin ya, ada misalnya yang mual, pusing, tetapi nggak berlangsung lama, hanya satu hari, kemudian besoknya sudah hilang, kemudian ada yang berdebar-debar, tapi juga berlangsung lama, kurang lebih 10-15 menit, ada yang agak nyeri di perut, tetapi juga nggak berlangsung lama juga. Jadi efek-efek samping itu memang mesti kita cantumkan juga di dalam pelaporan untuk uji klinisnya, karena supaya untuk membuat kita tim dokter juga menjadi aware terhadap hal tersebut, dan juga memberi edukasi ke pasien saat sebelum memberikan. Kalau yang saya baca, ini tidak bisa diberikan bagi pasien dengan gejala berat, seperti yang menggunakan alat bantu pernafasan atau ventilator, kenapa demikian? Kemarin saat dilakukan suatu review dan diskusi dengan Badan POM dan tim Komnas Obet, di sini ada komponen obet yang bila dilakukan penggerusan itu akan sifatnya tidak stabil. Sehingga di sini waktu dilakukan uji klinis, makanya untuk yang ventilator tidak kita pakaikan, karena kalau pasien dalam keadaan pemakaian ventilator kan pasiennya tidak sadar di intubasi. Dengan tidak sadar, maka obat-obat yang masuk kalau biasanya diminum itu melalui sonde. Nah, kalau melalui sonde itu biasanya digerus dulu. Baik. Nah, mempertimbangkan dari hal-hal seperti itu, maka kemarin untuk yang pemakaian dengan ventilator kita ekskludes. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin terakhir ke Pak Bambang. Pak Bambang, jadi September 2020, kalau Badan POM nanti mengeluarkan izin, sudah bisa diproduksi? Ya, kami berharap Badan POM dan pihak-pihak lain semuanya mendukung untuk percepatan ini. Itu targetnya ya Pak ya, September? Karena ini sangat bermanfaat buat bangsa kita dan bila perlu untuk seluruh masyarakat di dunia ini, dalam hal ini. Ini merupakan suatu kebanggaan karena ini adalah lahir daripada anak bangsa itu, daripada bangsa Indonesia ini. Kemudian ke depan kami juga dalam hal ini, tentu memperhatikan daripada perkembangan sebagai pembelajaran pada kasus pandemi COVID-19 ini, tentunya ke depan kita menghadapi hal-hal yang semakin kompleks. Ancaman kita tidak hanya masalah kaitan dengan masalah biologi, masalah kimia, bisa juga masalah ekonomi yang terus bisa berkembang dengan dinamika yang begitu pesat. Oleh karena itu, badan intelijen saat ini telah membentuk medical intelijen yang di sini kita juga sudah membuat, direncanakan pada tahun 2021, kita akan membuat rumah sakit khusus termasuk juga laboratorium untuk penanganan biologi. Masih hal-hal seperti ini ya Pak, pandemi yang tidak terduga seperti sekarang. Termasuk untuk saat ini kita sudah menerima prodi untuk medical intelijen untuk mahasiswa baru S2-nya. Baik, terima kasih Pak Bambang Sunar Wibowo, Pak Yahya Zaini, dan juga Dr. Purwati. Terima kasih sudah bergabung, kita tunggu bersama-sama. Mudah-mudahan ada kabar baik, segera dari Badan POM. Kita juga akan minta update-nya nanti ke Badan POM, mungkin di waktu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, Pak Bapak-Bapak, Dr. Purwati. Menurut saya,